Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera Kembali lagi ketemu di channel ini Karena kali ini kita akan belajar Bagaimana mengekspor dan mengimport Gambar di CorelDRAW Dengan cara cepat dan mudah Langsung saja kita klik icon CorelDRAW Kali ini saya menggunakan CorelDRAW 18 Atau X8 Ya kita sedang launching Langsung saja kita ketemu Langsung ke new document Kita beri nama dulu File kita Export Import File Kita klik ok Kita dapat tampilan layar dengan Ukuran A4 Nah itu langsung kita menuju ke file Kita menuju ke import Ke bawah Langsung kita di Arahkan ke Drive dimana Kita menyimpan foto kita Saya cari fotonya Ya saya sudah menemukan Langsung saya klik Langsung ke Klik import Kalau sudah muncul Gambar Sudut Begini ini Kita langsung Klik kiri Langsung drag Sesuaikan ukurannya Kali ini saya memilih ukuran Sebesar Lebar dari A4 ini Langsung saya lepaskan Setelah ini Kita akan memberi tulisan Tulisan untuk memberi Deskripsi Langsung Kita menuju ke Toolbox Cari di Text Tool Atau F8 Di syarat Tanda Plus A ini Di atas fotonya Langsung kita ketikkan Deskripsi Sesuai dengan Keinginan kita Saya ketik terlebih dahulu Saya lebesarkan sedikit Saya pilih Posisi agak tengah Karena tulisannya hitam Dan fotonya Juga berlatar belakang gelap Maka tidak akan nampak Maka selanjutnya Saya pilih Warna White Putih Di color Palette Nah ini sudah Kita temukan Hurufnya juga Terlalu kecil Bisa kita Pilih Bolt Atau Pilihan huruf Yang lain Kali ini saya Memilih pilihan huruf Arial Round Need MT Bolt Karena ini lebih tebal Nah Sudah Untuk lebih jelasnya Kita beri F2 Untuk memberi Zoom Biar lebih Jelas Nah Untuk memberi Keterangan Atau deskripsi Yang sama Dengan Tipe huruf Dan besarnya huruf Kita tinggal Klik kiri Kemudian Pegang Control Ditarik Di drag Sesuai keinginan Kita Letaknya Langsung Klik kanan Kita Mengkopi Persis Tulisan Tipe huruf Besarnya Langsung Kita Klik A lagi Text tool Kita Tempatkan Krusornya Di Huruf Bawahnya Saya Beri Keterangan Lanjutan Sudah Selesai Saya Memberi Keterangan Lanjutan Dan Ternyata Tulisannya Terlalu Besar Maka Saya Akan Mengecilkan Dengan Mencari Ini Tiga Kotak Sebelah Kanan Atau Sebelah Kiri Sama Saja Saya Pilih Sebelah Kiri Sebelah Kanan Kita Sudah Bisa Menemukan Grup Besarnya Sudah Cukup Saya Rasa Sudah Cukup Kita Lihat Ukurannya Sebelah Kiri Atau Sebelah Kanan Kebetulan Saya Pilih Rata Setengah Atau Center Sudah Selesai Setelah Itu Tinggal Oke Selanjutnya Kita Akan Meng Export Gambar Kita Langsung Ke Menu File Yang Ada Di Pojok Kiri Atas Kemudian Menu Export Atau Control E Kita Klik Kita Beri Nama Setelah Kita Beri Nama Kita Pilih JPG Bitmap JPG Atau JPG Bitmap Kemudian Kita Pilih Dimana Gambar Kita Akan Disimpan Saya Akan Simpan Di Dokumen Dengan Nama Hasan Basri Kemudian JPG Bitmap Oke Langsung Kita Export Selanjutnya Karena Pilihan Colorboard Saya cukup Pilih RGB 2 Bit Saja Yang Tidak Terlalu Besar Kalau Kita Menginginkan Lebih Halus Lagi Kita Pilih CMYK Oke Oke Saya Pilih RGB 24 Bit Dengan Custom 100% Dan Quality Semuting Speed 256 Kbps Oke Kita Klik Oke Ya Langsung Selesai Dan Kita Bisa Periksa Gambar Gambar Yang Tadi Ada Di Dokumen Sudah Menjadi Image Kita Cari Ini Sudah Ketemu Kita Buka Untuk Melihat Hasilnya Selesai Oke Demikianlah Cara Mengekspor Dan Mengimport Gambar Juga Memberi Keterangan Atau Deskripsi Mudah Bisa Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh